Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan tugas yang diberikan Sebelum belajar, mari kita berdoa Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilmah Wawzukuni fahmah Nah, hari ini kita akan belajar di bab 2 Tentang bagian-bagian komputer Komputer adalah gabungan dari monitor, keyboard, mouse, dan CPU Pada pelajaran ini, kamu belajar mengenali beragam bagian komputer Lalu menjelaskan fungsi bagian-bagian dari komputer Bagian utama pada komputer ialah monitor Ini adalah monitor Bentuknya mirip televisi Untuk menyalakan monitor Tekan tombol utama Tombol ini terdapat di bagian bawah atau belakang monitor Selanjutnya, yaitu CPU CPU adalah otak komputer CPU berpikir dan mengingat Setelah monitor menyala Tekan tombol utama CPU Tombol ini ada di bagian depan CPU Yang ketiga, yaitu keyboard Keyboard artinya papan ketik Keyboard Beri perintah kepada CPU CPU tampilkan huruf dan angka di monitor Yang terakhir, yaitu mouse Mouse gerakan pointer pada monitor Pointer adalah panah kecil pada monitor Mouse akan beri perintah pada komputer Arahkan pointer pada icon Tekan tombol mouse Klik Kamu beri perintah kepada komputer Dengan menekan tombol mouse Sudah tahu kan? Bagian-bagian dari komputer Dan bagian utama pada komputer Nah, ada tugas dari Udin Tolong jawab pertanyaan Udin ya, Kak Nomor satu Apa fungsi dari keyboard? Yang kedua Apa fungsi dari mouse? Sekian dari Udin Semoga kakak-kakak soleh-soleha Dapat menjawab pertanyaan dari Udin Jangan lupa kirimkan jawabanku ke Pak Kamal ya Terima kasih Wassalamualaikumwarohmatullohwabarokatuh